Intro Tasusubang sudah 60 hari Yosef beberkan fakta lain Soal tewasnya Tuti dan Amalia Bukan karena konflik Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari Bagi kalian yang sudah subscribe Semoga banyak rezekinya dan sehat selalu Oke mari kita lanjut Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat sudah genap 60 hari Namun kasus Subang seperti misteri Yang belum terpecahkan oleh penyidik Mabes Polri Sudah banyak barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Untuk mengungkap pembunuh di Subang Sekitar 50 lebih saksi telah diperiksa Bahkan penyidikan terhadap jaisan bina prestasi Yang didilikan Yosef itu juga telah dilakukan Sekedar diketahui Dugaan adanya motif perebutan karta Di yayasan itu sempat ramai Bahkan istri muda Yosef Mimin mengaku Ikut mengembangkan yayasan tersebut Pada 2019 Mimin dicetak dari posisi bendahara Karena dianggap tidak becus Mengurus keuangan yayasan Jabatan bendahara dipegang oleh korban Amalia Musti Karatu Sedangkan Tuti Suhartini Menjabat sebagai sekretaris yayasan Ketua yayasan dipegang oleh anak tertua Yosef Yoris Raja Ahmadullah Tendhati sempat ramai Dan dianggap sebagai biang pembunuh Ikutti dan Amalia Namun Yosef memiliki keyakinan berbeda Yosef yakin pembunuh Ibu istri, tua, dan anaknya itu Tidak terkait dengan konsep yayasan Hal itu diungkapkan Yosef melalui pengacaranya Diketahui dalam yayasan tersebut Tuti sendiri menjabat sebagai bendahara Sementara Amalia menjabat sebagai sekretaris Dalam yayasan tersebut juga Yosef menilai tidak ada perpacaraan apapun Sementara Amalia menjabat Dan yang mengeraskan Dengan bayangnya dari pengurus yayasan Yang sudah dijadikan saksi Dalam perkara tersebut oleh pihak kepolisian Dikarenakan masih dalam lingkungan satu keluarga Diberitakan kemarin Belum terungkapnya Kalau sumang juga menjadi pikiran bagi Yosef Yang ingin sekali Kasus ini sangat terungkap Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!